Veronika Tan menjadi salah satu calon menteri di Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden di Beran Raka Buming Rakan. Veronika Tan adalah mantan istri dari Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Basuki Cahajapurnama alias Ahok. Mereka berpisah saat Ahok tengah menjalani hukuman di penjara lantaran kasus penistaan agama. Kala itu, Ahok yang memutuskan untuk menggugat cerai Veronika, masyarakat umum tentu penasaran. Seperti apa latar belakang sosok Veronika Tan hingga bisa dipilih menjadi salah satu calon menteri Kabinet Prabowo. Veronika Tan lahir di Sumatera Utara pada 6 September tahun 1977 silam. Ia mengenyam pendidikan S1 jurusan arsitektur di Universitas Pelita Harapan UPH, dikutip dari Kompas. Selasa 15 Oktober 2024, Veronika diketahui adalah pendiri Yayasan Warung Imaji. Yayasan tersebut menggalang dana dan mempromosikan inisiatif untuk melayani anak-anak di rumah susun di DKI Jakarta. Melalui yayasan tersebut, Veronika pernah mengajak 200 anak yang tinggal di rumah susun untuk bermain operat berjudul Operat Aku Anak Rusun Selendang Arimbi pada tahun 2017. Opera tersebut digelar karena Veronika ingin anak-anak yang tinggal di rusun bisa mengembangkan impiannya di bidang teater, seni, dan musik. Kemudian Veronika mendirikan aplikasi layanan home care bernama Loverchare pada tahun 2019. Aplikasi tersebut dibuat agar masyarakat mendapatkan pelayanan home care secara modal dan memesan jasa perawatan dari perawat junior hingga senior untuk jangka waktu harian, mingguan, atau bulanan. Kini, Veronika menjadi salah satu calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Usai pertemuannya dengan Prabowo, pada Senin 14 Oktober 2024, Veronika mengatakan bahwa ia diminta untuk duduk di jajaran pemerintahan dan mengurusi bidang kesejahteraan ibu dan anak. Namun, ia tidak membebarkan posisi apa yang akan diduduki di pemerintahan Prabowo untuk semuanya. Saya masih menunggu presiden yang mengumumkan, ya, bersama-sama kita membantu masyarakat, ibu-ibu, anak-anak, saya bilang siap, pak jadi, untuk pengumuman itu dari pak presiden, ucap Veronika Senin.